Anam Yesikan News Adet, bersama saya Julita Telahubadua. Banyaknya warga yang masuk ke zona bahaya Gunung Api Sinabung menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah daerah akan membangun sistem peringatan dini agar warga menjauh dari zona bahaya apabila erupsi dan awan panas terjadi. Gubernur Sumatera Utara mengaku, yaitu Tengku Eri Nuradi beserta Pangdam, 1 Bukit Barisan Majen TNI, Lodewik, Pusung, Kapolda Sumut, Irjenpol, Riko, Amelza, Daniel meninjau penjagaan portal zona merah radius 5 km di Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Kunjungan itu dalam rangka memastikan penjagaan terus dilakukan, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu waspada. Selama ini, aparat TNI dan Polri beserta Pemkap Karo terus melakukan sosialisasi agar masyarakat jangan mendekati zona merah. Pasalnya kondisi Gunung Sinabung tidak bisa diprediksi dan kerap ditemukan ada masyarakat yang nekat masuk ke zona berbahaya.